join di webinar ini dengan platform InnoTalk ya Pak ya. Baik, saya ke Pak Sandi. Assalamualaikum Pak Sandi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik Pak Menteri yang saya banggakan, teman-teman dari Pak Sandi. Dan Ibu moderator yang luar biasa fenomena pencipta dari Kampung Agrinet penuh dengan inovasi di bidang pangan, Bu Rizda Marina. Terima kasih atas waktunya, dan terima kasih juga untuk support-nya terhadap InnoTek. Terima kasih Pak Sandi. Bu Rizda juga sudah join. Assalamualaikum Bu Rizda. Assalamualaikum Ibu. Bu Rizda kelihatannya belum bisa mendengar kita. Assalamualaikum Ibu. Sudah bisa Bu? Oke, saya lanjut saja. Tadi kita sudah melihat sedikit profile tentang InnoTek, jadi mudah-mudahan para teknoprener semua sudah sedikit memahami apa itu InnoTek dan apa saja yang kita kerjakan. Saya memberikan info, bagi teknoprener yang kesulitan mengakses webinar ini melalui Zoom, bisa menyaksikan saya live di YouTube channel InnoTek, yaitu InnoTek Foundation, dan juga dari kemanusia tech brain. Sebelum memulai sesi webinar siang ini, saya akan merencahkan terlebih dahulu agenda kita selama kronologi satu jam ke depan. Jadi ini ada opening, dan nanti saya akan memperkenalkan moderator. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh Pak Menteri, Bapak Bambang Perdinatural, dan juga nanti ada diskusi santai ya dengan Pak Sandi. Dan di akhir acara ada sesi tanya-jawab yang akan kami buka selama 20 menit, jadi para peserta webinar dapat mengajukan pertanyaan lewat kolom KFA. Dan diakhiri dengan konklusi dan penutup. Di akhir acara, kami harapkan para peserta mengisi lembar evaluasi yang sudah nanti kami chat di kolom chat ya. Baik, saya siapa lagi? Bu Rifda, Assalamualaikum Ibu. Bu Rifda udah pake face shield. Iya. Ngeri banget. Saya mau ngelas. Teknologi ya. Lebih... Luar biasa Bu Rifda ini. Udah pake kayak ngelas ini Bu Rifda nih. Keliatannya agak struggling. Umi Zakiah juga pake ini. Luar biasa Umi. Baik. Saya bacakan ringkasan biografi beliau terlebih dahulu mungkin. Boleh silakan-silakan. Ya. Beliau adalah Presiden Komisaris dari Perusahaan Trading PT Bumi Indonesia Mandiri. Kemudian Beliau Cengah pernah menjadi bagian dari Wali Amanah IPB. Dan saat ini menjabat menjadi Direktur Utama PT Kampung Agrinex Farm, Kampung Agrinex Industri, dan Bungalau. Dia juga Pendiri dan Ketua Yayasan Pesantren Pertanian Al-Ikhlas. Dan saat ini juga menjabat menjadi Dewan Pengurut InnoTech. Pengalaman beliau dalam pengembangan teknologi khususnya bidang pertanian telah lebih dari 22 tahun. Oke, Burifda. Sudah siap, Burifda. Kayaknya mikrofonnya tak bermasalah. Coba bisa di-unmute mungkin, Burifda. Sudah di-unmute, tapi dia nggak jalan mikrofonnya. Mungkin Mbak Ivi sembari menunggu Burifda fixing dia punya ini, langsung kita mulai aja. Karena Pak Menteri pasti waktunya sangat. Baik. Karena keterbatasan waktu juga ya, Pak. Oke, baik. Saya persilapan. Pak Bambang, untuk menyampaikan materi presentasinya dan menyampaikan hal-hal yang terkait kebijakan-kebijakan tentang inovasi teknologi, terutama untuk menyelesaikan permasalahan di COVID-19 ini. Silakan, Pak Bambang. Terima kasih, Mbak Ivi, Pak Sandi, dan segenap para peserta webinar pada siang hari ini dari InnoTech atau dalam acara InnoTalk ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Pertama, tentunya ini adalah kehormatan buat saya bicara dengan Ibu dan Bapak yang, kalau definisinya Pak Sandi, tergolong inovator yang ada di berbagai penjuru Indonesia di berbagai bidang. Ini adalah kesempatan yang sangat baik, karena kebetulan kementerian kami seperti namanya, yaitu Kemen Ristek dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, bertanggung jawab untuk lebih mengedepankan inovasi Indonesia atau inovasi yang dihasilkan oleh putra-putri bangsa Indonesia di segala bidang. Tapi memang kebetulan pada siang hari ini, sesuai dengan kondisi kita hari ini, maka kita coba menelaah mengenai inovasi yang terkait penanganan COVID-19. Mungkin langsung di halaman berikutnya, yang saya ingin pertama share dengan Bapak-Ibu semua, bahwa COVID-19 ini memang kalau saya banyak bicara dengan ahlinya, dengan ahli kesehatan, ini adalah jenis penyakit yang penularannya luar biasa. Jadi kita bicara lebih kepada wabah atau penularan yang ternyata memang lebih dahsyat, kalau saya pakai kata yang lebih simpel, dibandingkan berbagai penyakit lain. Contohnya, daya tular COVID-19 menurut penelitian ini 20 kali lebih kuat dibandingkan SARS. Lebih kuat itu artinya lebih mudah menjalar dari berbagai tempat, padahal yang tentunya kita tahu, COVID-19 ini bukan airborne, bukan ditularkan melalui udara, tapi ditularkan melalui droplet, melalui katakan air liur, cipratan air liur kita. Dan bisa dibayangkan dengan kekuatan tersebut, maka memang harus dilakukan distancing atau protokol yang sangat ketat. Dan kemudian jenis virus dari COVID-19 yang paling tidak sudah diidentifikasi di Indonesia, kebetulan lembaga Eikman yang ada di bawah saya sudah mengirim namanya whole genome sequencing, ada tiga yang pertama dikirim, ternyata tiga-tiganya tidak tergolong yang disebut sebagai kategori utama dari COVID-19. Kategori utama yang dibuat oleh namanya GIS-AID, itu semacam bank data untuk virus influenza, mengindikasikan ada tiga kategori utama. Kategori S, kategori G, dan kategori V. Dan ternyata yang tiga kita kirim tidak termasuk yang S, G, dan V. Dia masuk kategori lain-lain. Sehingga memang di GIS-AID-nya sendiri sedang dilakukan analisa lebih dalam, apakah nantinya kategori virus itu harus diperbanyak, tidak hanya tiga seperti yang mereka analisa saat ini. Lanjut. Nah, dengan daya tular yang begitu kuat, maka kita tahu Indonesia tentunya tidak bisa lepas dari dampak COVID itu sendiri, baik dampak kesehatan, yang datanya kita ikuti setiap hari, baik siap berapa yang terinfeksi, berapa yang sembuh, dan berapa yang meninggal. Tapi kalau kita perhatikan memang penyakit COVID-19 ini penyebarannya terkonsentrasi di Pulau Jawa dan terutama di tempat-tempat yang penduduknya padat. Seperti DKI sudah pasti, Jawa Barat. Jawa Barat pun paling besar adalah Jawa Barat dan di sekitar DKI. Kemudian Jawa Tengah dan yang hari-hari ini menjadi perhatian utama pemerintah adalah Jawa Timur. Karena menjadi epicentrum yang bahkan penambahan infeksinya bisa lebih besar dari Jakarta, kalau kita hitung perharinya. Jadi intinya memang tempat-tempat yang mempunyai kategori kepada terpenduduk tinggi, ini yang harus sangat diperhatikan. Kalau kita perhatikan penyebaran di luar Jawa, kalau Bapak-Ibu juga mengikuti, biasanya terjadi karena ada kluster-kluster yang menimbulkan. Maksudnya kluster itu ada kerumunan atau acara yang menarik kerumunan masa, dan kemudian dari situlah penyebarannya terjadi. Jadi kalau di luar Jawa itu kejadiannya lebih kepada adanya kluster yang menciptakan penyebaran dari COVID-nya sendiri. Nah karena kemudian penyakit ini harus dihadapi dengan cara kita mengurangi pergerakan, mengurangi tatap muka, dan otomatis mengurangi interaksi antar manusia, maka gilirannya adalah ekonomi yang pasti terkena. Karena kalau kita lihat, kalau kita masih ingat bagaimana ekonomi itu bergerak, salah satu yang menggerakkan ekonomi di Indonesia, karena mayoritas juga masih informal, itu adalah pergerakan cash, pergerakan uang tunai. Nah pergerakan uang tunai terjadi karena memang kita melakukan transaksinya secara langsung, secara fisik. Nah dengan adanya pembatasan, dengan adanya jarak dan segala macam, maka otomatis ekonomi yang berbasis tunai ini langsung terdampak. Dan ini kemudian dampaknya langsung kemana-mana, karena banyak sektor yang sangat bergantung pada pergerakan orang, dan pergerakan tunai juga, kemudian mengalami dampak yang terdalam. Sehingga otomatis derap ekonomi terganggu secara signifikan, dan ujungnya kalau kita bicara anggaran negara, ya pasti akan berimbas pada penerimaan pajak, yang pastinya lebih rendah daripada yang diharapkan. Dan satu lagi, pengeluaran juga menjadi lebih tinggi, karena harus ada misalkan penanganan di bidang kesehatan yang memerlukan biaya yang jauh lebih besar, khususnya untuk pasien COVID-19. Kemudian kedua, adanya bantuan tunai atau bantuan sosial kepada rumah tangga yang terdampak, baik rumah tangga yang memang sudah tergolong miskin, maupun rumah tangga yang tergolong rentan miskin. Plus satu lagi, tentunya dunia usaha, khususnya UMKM, ini juga harus mendapatkan support. Karena mereka adalah, karena tadi mereka termasuk yang ekonominya, basisnya adalah interaksi dan tunai tadi, uang cash tadi, maka mereka sangat terdampak, dan akibatnya mereka yang pertama juga harus dibantu kalau kita bicara mengenai daya tahan selama COVID-19 ini. Nah ini adalah kondisi dari dampak COVID-19-nya. Nah tentunya sesuai dengan tugas kami di Kementerian Ristek, Brain, kami kemudian melakukan antisipasi atau melakukan upaya untuk bisa menangani COVID-19 ini dari berbagai aspek. Sehingga kami membentuk konsorsium riset dan inovasi di halaman berikutnya, di mana konsorsium tersebut, intinya, halaman lanjut tolong, di mana konsorsium tersebut berupaya untuk ini, menggabungkan semua talent, semua keahlian yang ada di Republik ini. Baik yang berasal dari perguruan tinggi, baik yang berasal dari lembaga penelitian, ditambah ada yang di perusahaan, baik BUMN maupun swasta, ditambah juga dengan yang di rumah sakit, maupun asosiasi profesi yang terkait kesehatan. Nah, mohon dilanjutkan ininya, paparannya. Nah, ini beberapa bidang yang saat ini sudah atau sedang dikerjakan oleh konsorsium. Yang pertama, karena penularannya ini luar biasa cepat, maka untuk mencegah penularan yang lebih besar lagi, maka penekanan pada screening dan diagnosis ini menjadi penting. Nah, untuk screening dan diagnosis, tentunya kalau kita berdiam diri, para inovator di Indonesia juga tidak terlalu peduli, sebenarnya solusinya gampang. Solusinya tinggal kita beli dari luar, alias import. Baik untuk rapid test yang berbasisnya antibody, antigen, maupun yang untuk PCR test. Sebenarnya bisa beli, cuma kita beruntung para inovator di kita, yang ada di berbagai lembaga yang saya katakan tadi, tidak ingin berdiam diri, dan yang paling penting tidak ingin tergantung kepada import. Dan pandangan bahwa kita tidak boleh tergantung import ini sangat penting dalam kondisi pandemi global. Kalau misalkan yang kejadian hari ini adalah hanya outbreak, katakan di Indonesia, barangkali urgency untuk membuat berbagai alat kesehatan maupun obat di dalam negeri, tidak setinggi seperti pandemi global. Karena kalau outbreak, berarti kita masih punya kemungkinan supply dari luar. Tapi bayangkan, ini adalah pandemi global. Setiap negara butuh test kit, setiap negara butuh ventilator, setiap negara nanti butuh obat, dan setiap negara nanti butuh vaksin. Otomatis, kalau kita tidak mandiri di hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka kita akan pertama tergantung kepada apakah ada yang mau mensupply ke Indonesia. Yang kedua, yang lebih parah lagi, kalau kita bicara ekonomi dan bisnis, harganya pasti bukan harga yang normal. Pasti harga yang relatif tinggi. Nah, itu tentunya kita tidak mau disadran dengan kondisi itu. Karena itu, kita sudah memproduksi rapid test, demikian juga PCR, delete kebetulan oleh BPPT yang ada di bawah koordinasi kami, dan juga kita merespon kebutuhan penyebaran yang makin banyak ke beberapa daerah dengan mobile laboratory yang berkategori BSL-2. Kenapa mobile lab ini penting? Contohnya di Jawa Timur hari ini, yang menjadi epicentrum baru, begitu banyak yang terinfeksi, dan tentunya harus dilakukan tes dalam jumlah yang lebih besar. Tes PCR hanya bisa dilakukan di laboratorium dengan kategori Biosafety Lab 2. Dan ini kalau mengandalkan yang ada di universitas, di rumah sakit, jumlahnya sangat terbatas. Nah, karenanya dalam kondisi darurat, perlu ada yang sifatnya mobile. Dan kebetulan ini sudah didesain dan dibuat oleh BPPT. Itu yang terkait screening dan diagnosis. Tentunya kita juga care mengenai pencegahan. Baik kita untuk mengembangkan tanaman herbal. Nah, saya yakin anggota dari Inotech di sini, pasti banyak yang terkait dengan bidang herbal. Dan ini adalah saat yang terbaik. Saat yang terbaik untuk mengedepankan potensi herbal kita, baik sebagai suplemen maupun sebagai obat. Karena dari herbal kita bisa bikin jamu sebagai minuman. Kita bisa bikin suplemen, obat bebas misalkan. Kita juga bisa bikin obat herbal terdaftar, sampai nantinya menjadi obat yang ofisial, katakan untuk COVID-19. Nah, paling tidak untuk pengembangan inovasi yang berbasis biodiversitas Indonesia, barangkali teman-teman bisa melihat lebih jauh potensi herbal yang ada di masing-masing daerah. Inilah kelebihannya Indonesia. Kita kaya biodiversitas, dan biodiversitas di Sumatera, sama Sulawesi, sama Kalimantan, sama Jawa, dan seterusnya, itu beda. Dan perbedaan itu bukan berarti menimbulkan masalah. Justru perbedaan itu menimbulkan potensi bahwa sebenarnya cukup banyak yang bisa apakah menjadi suplemen ataukah menjadi obat. Yang penting, kita ingin herbal Indonesia berpartisipasi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Selama obat dan vaksin belum ditemukan, salah satu yang bisa menjaga agar penyebaran virus ini tidak terlalu parah adalah penguatan daya tahan tubuh kita sendiri. Nah, daya tahan tubuh ada yang sifatnya natural, ada yang sifatnya harus di-boosting. Nah, boostingnya itu kita harapkan datang dari tanaman herbal Indonesia. Nah, selain itu, kita juga terus mengembangkan vaksin. Saya ingin juga sampaikan, kita juga harus optimis, vaksin akan ditemukan, meskipun mungkin paling cepat vaksin ditemukan itu akhir tahun, tapi itu baru ininya, baru bibit vaksinnya istilahnya atau prototipenya. Tapi produksi massal berikut imunisasinya, barangkali baru bisa kita rasakan 2021. Tapi yang kami ingin tekankan, Indonesia sendiri pun tidak ingin tergantung kepada vaksin yang dikembangkan di luar, kita juga bekerja untuk mengembangkan vaksin yang kita harapkan cocok untuk virus yang beredar di Indonesia atau yang local transmission. Selain itu ada APD, tadi salah satu, tadi Ibu Rifda misalkan menggunakan face shield, ini sudah dibuat sekarang, tidak usah terlalu komplikatif, bisa dibuat dengan 3D printing misalkan. Yang lain adalah power air, purifying respirator, demikian juga, hazmat, dan kita juga sedang mengembangkan bahan khusus, namanya nano silver, di mana nano silver ini adalah bahan, pakaian maksudnya, yang bisa otomatis dalam tanda petik, mengusir virus COVID-19. Ini sedang di dalam pengujian, di balai di Kementerian Perindustrian. Yang lainnya disinfektan, kita tahu, mobile hand washer. Kemudian obat, kita jalankan dengan multi-center clinical trial, mencoba melihat clinical trial dari obat-obatan yang sudah dinyatakan cukup baik di luar negeri. Dari afigan, klorokin, sampai tamiflu, kita juga kembangkan coba pil kina, apakah pil kina juga cocok. Ini sedang dilakukan clinical trial. Selain obat, kita juga berupaya untuk meningkatkan tingkat kesembuhan pasien, dengan yang namanya terapi, medical therapy. Apa itu medical therapy yang kita sedang coba? Utamanya adalah plasma convalescent. Ini plasma yang diambil dari darah orang yang sembuh dari COVID-19, plasmanya diambil dari darahnya, kemudian diberikan kepada pasien yang saat ini sedang menderita COVID-19 dalam kategori yang parah. Dan ternyata dari beberapa penelitian awal, sudah ada hasil yang melegakan, artinya tingkat kesembuhan meningkat bagi yang menerima plasma tersebut. Kami juga mencoba selain vaksin adalah serum untuk antibody. Nah, yang lainnya kita juga mendorong alat kesehatan dan pendukung, seperti ventilator, kemudian ada software, artificial intelligence terutama, untuk tracing juga, untuk melihat bagaimana kita bisa men-trace pasien tanpa kita tergantung kepada sesuatu yang manual, dan tentunya diperkuat dengan peta geospasial. Nah, satu lagi mungkin tips bagi teman-teman yang lebih banyak bergerak di bidang herbal, tentunya semua tanaman herbal punya potensi meningkatkan daya tahan tubuh. Cuma kita benar-benar perlu mencari tanaman herbal yang meningkatkan daya tahan terhadap COVID-19 secara spesifik. Nah, untuk bisa melakukan itu, kami sudah membuat suatu prosedur pengujian untuk obat herbal seperti itu. Yang akan dilakukan pertama namanya systematic review, kemudian dilanjutkan dengan bioinformatika, dan terakhir clinical trial. Sehingga nanti produk Bapak-Ibu, tidak hanya bisa dikatakan meningkatkan daya tahan tubuh titik, tapi meningkatkan daya tahan tubuh, terutama terhadap COVID-19. Tapi harus melalui prosedur itu, supaya kita pastikan memang obat itu cocok untuk COVID-19. Nah, setelah kita mendefinisikan tadi produk-produk yang coba dikembangkan, tanggal 20 Mei kemarin, kita mendeklarasikan semacam kebangkitan inovasi Indonesia, di mana dalam waktu yang relatif pendek, Bapak-Ibu, hanya dalam waktu dua bulan lebih, ternyata para peneliti dan inovator kita bisa menjawab sebagian tantangan yang dimunculkan oleh COVID-19 dalam bentuk produk-produk seperti yang bisa disaksikan di layar ini, dari PCR test kit, rapid test, mobile lab, kemudian ventilator. Dan ventilator ini boleh dibilang karena open source awalnya, sudah dikembangkan dengan berbagai versi, ada yang versi portable, ada yang versi untuk emergency room, bahkan sudah dikembangkan juga versi yang untuk ICU, yang sifatnya invasif. Selain itu, juga ada misalkan robot untuk menghilangkan virus, berbasis ultraviolet misalkan, maupun robot yang dipakai untuk mengganti atau mensubstitusi tenaga kesehatan. Jadi paling tidak kalau seorang perawat misalnya SOP-nya harus ketemu pasien empat kali sehari, ini bisa dikurangi barangkali tinggal sekali sehari. Yang tiga kalinya bisa dilakukan oleh si robot tadi. Nah, kemudian kami juga tentunya tidak eksklusif, kami coba inklusif dengan mengajak atau mengundang ide atau masukan dari masyarakat secara umum. Ini ideaton yang sudah kita luncurkan dan sudah kita tentukan 17 pemenang dari sekian ratus proposal yang masuk, dan 17-nya kita biayai supaya inovasi yang mereka usulkan itu nanti bisa menjadi kenyataan. Yang penting inovasi tersebut berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan COVID-19. Artinya bisa berkaitan langsung dengan penyakitnya, tapi bisa juga berkaitan langsung dengan gaya hidup. Gaya hidup yang sesuai dengan kejadian COVID-19. Selain itu, kita juga mengundang diaspora Indonesia yang kebetulan berada di luar untuk terlibat dalam penelitian yang sifatnya lebih mendasar. Penelitian yang sifatnya jangka menengah panjang untuk terkait COVID-19 maupun pandemi secara keseluruhan. Karena tampaknya kita tidak bisa lagi mengabekan kemungkinan munculnya pandemi setelah kejadian COVID-19 ini. Lanjut. Ini ada beberapa topik prioritas yang sedang dikembangkan, khusus untuk inovasi. Jadi kalau ada dari Bapak-Ibu di anggota Inotech yang memang terkait atau beririsan dengan topik prioritas ini, welcome, silakan kontak kami di Sekretariat Konsorsium untuk melihat bagaimana misalnya berkolaborasi dengan pihak yang sudah mengembangkan atau proposalnya memang nanti bisa didukung dari konsorsium itu sendiri. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, kebetulan sebagai informasi atau mungkin sudah diketahui, kami mungkin salah satu kementerian yang membina langsung startup. Tentunya Bapak-Ibu di sini di Inotech, inovator yang kita anggap sebagai startup. Karena pengertian startup di sini adalah perusahaan perintis yang berbasis teknologi. Dan saya yakin mayoritas di sini memang mengedepankan teknologi. Dan teknologinya tidak harus teknologi digital saja, tapi teknologi yang umum termasuk teknologi yang tepat untuk masyarakat. Teknologi tepat guna. Nah, kita punya tiga program. Di bawah nama program umumnya yaitu Startup Inovasi Indonesia. Ada yang sifatnya pre-startup. Ini baru istilahnya Bapak-Ibu datang dengan proposal, dengan ide. Nah, dari situ kalau proposalnya dianggap baik, dianggap visibel, dibiayai dengan harapan bisa kemudian mendirikan startup-nya itu sendiri. Nah, setelah startup-nya berdiri, maka ikut program startup. Di mana startup ini kemudian berubah menjadi semacam perusahaan, jadi dengan aspek legalitasnya, tetapi juga sudah mulai mengidentifikasi akses pasar. Nah, di sinilah kita harapkan startup ini mulai kelihatan. Bagaimana startup ini apakah akan sustainable, akan bisa survive dalam jangka panjang, dan bisa menjadi model bisnis baru, yang barangkali tidak pernah ada sebelumnya. Karena sebenarnya yang kami harapkan dari startup adalah munculnya model bisnis baru, yang kemudian tidak hanya berdampak positif terhadap ekonomi secara makro, tapi juga menciptakan lapan pekerjaan, dan satu lagi juga bisa memberdayakan masyarakat atau memberdayakan UMKM. Dan kemudian ada scale-up. Ini startup-startup yang kita anggap sudah berhasil, dan ingin dipromosikan untuk menjadi lebih besar lagi. Artinya siap untuk nanti dipinang apakah oleh private equity, oleh venture capital, dengan pendekatan B2B. Tapi untuk menuju ke sana tentunya mereka harus dipersiapkan dengan baik. Jadi ini ada program yang sudah merupakan kegiatan dari kementerian. Memang tahun ini, mohon maaf karena ada pemotongan anggaran yang masif gara-gara COVID, mungkin program ini istilahnya berhenti sebentar pada tahun ini, tapi tahun depan kami yakinkan program ini akan berlanjut lagi. Dan kami kali lagi mengundang. Mengundang Bapak-Ibu boleh di level pre-nya, proposal-nya, boleh yang di level startup awal, maupun yang dalam posisi ingin mengembangkan diri lebih jauh lagi. Di alam berikut ini hanya data mengenai berapa yang sudah kita bina, ada 1.300 lebih, startup dan pre-startup, dengan startup lebih banyak daripada yang pre. Kemudian sudah ada 13 yang sudah dikategorikan tenan yang sudah mature, yang tadi sudah siap untuk dipinang oleh baik PE atau venture capital. Ada juga yang masih dalam konteks growing, artinya scale-up sedang dalam tahapan menuju tahapan siap dipinang tadi. Dan tentunya yang tidak boleh kita lupakan, ketika diproses startup, ini tidak kita biarkan. Ada yang namanya inkubator atau coaching. Nah, inkubator atau coaching ini tentunya kita harapkan bisa membuat startup itu nantinya bisa menjadi sustainable, dan kemudian paham mengenai cara berbisnis, cara untuk menggali modal misalkan, dan nantinya siap untuk berpartner dengan investor yang lebih besar. Nah, satu hal yang terkait COVID yang ingin saya sampaikan, tadi ada salah satu produk namanya PCR test kit. Ternyata yang mendukung PCR test kit ini, selain BPPT, adalah startup. Startup ini namanya Nusantik. Jadi ada startup yang bahkan bisnisnya di bidang kesehatan dalam hal ini untuk pengujian swab test dari COVID-19. Lanjut, ini hanya beberapa bidang sektor yang bisa saya tunjukkan. Tentunya platform yang digunakan bisa on demand, bisa fintech, bisa e-commerce, tapi yang saya ingin dorong adalah sektor-sektor, karena saya yakin di InnoTech ini variasi sektornya besar. Dan itu ada di pertanian, peternakan, perikanan, sampai industri kreatif, IT, kesehatan, dan energi. Nah, yang ingin saya sampaikan, tentunya selain masalah penanganan COVID, pasti Bapak-Ibu juga ingin tertarik untuk bagaimana prospek startup katakan setelah pandemi atau setelah kita membiasakan diri dengan adanya COVID-19. Nah, yang ingin saya tekankan adalah kita perlu pemulihan ekonomi setelah pandemi ini. Nah, pemulihan ekonomi tahap awal yang harus kita dorong adalah di UMKM. Nah, UMKM tentunya bisa pulih kalau daya beli kembali. Tapi kembalinya daya beli itu makan waktu. Ya, tidak akan dengan seketika daya beli kembali dan kemudian UMKM-nya bisa kembali pada kondisi sebelum pandemi. Nah, karenanya, karena tidak gampang segera menaikkan daya beli tadi, kami mengusulkan supaya inovasi atau startup yang nanti teman-teman di InnoTech kembangkan adalah startup yang bisa meng-connect UMKM di bidang-bidang yang tertera di depan itu dengan pasarnya, dengan produsen besar atau dengan pedagang besar. Kami melihat banyak sekali startup yang bisa meng-connect langsung dari produsen awal yang basically adalah UMKM dengan marketnya, dengan distributornya, atau dengan wholesalernya, itu yang punya tingkat kesuksesan yang tinggi. Sukses dalam mengerjakan tidak hanya sukses secara bisnis, tapi juga sukses mengangkat derajat hidup dari masyarakat yang hidup di sektor-sektor tersebut, maupun UMKM-nya. Nah, barangkali ini adalah salah satu kontribusi dari startup Indonesia terhadap pemulihan ekonomi pasca COVID. Nah, terakhir, saya hanya ingin mengenalkan sedikit mengenai konsep less contact economy. Kenapa harus ada konsep less contact economy? Karena sebelum ada obat yang ofisial atau vaksin yang memang diyakini bisa meningkatkan, bisa menjaga daya tahan tubuh kita terhadap COVID, maka mau tidak mau kita harus hidup berdamai dengan COVID ini sendiri, berdamai dalam pengertian seperti kita hidup sekarang dengan demam berdarah, seperti kita hidup sekarang dengan TBC atau dengan malaria. Nah, karena itu konsep yang kita kedepankan adalah less contact economy, di mana fokusnya justru pada distancing-nya, pada penerapan protokol COVID-19 secara disiplin, lengkap, dari masker sampai cuci tangan, sampai distancing, mencegah crowd, mencegah kerumunan, tetapi kita juga ingin sektor ekonominya tidak ketinggalan. Nah, supaya sektor ekonominya mulai tumbuh, selain mungkin ada mobilitas yang mulai terbatas, mobilitas ini perlu dilengkapi dengan penguatan hyperconnectivity antar manusia melalui teknologi informasi dan komunikasi. Nah, poin saya di sini, kalau Bapak-Ibu kebetulan memang inovasinya lebih ke digital, inilah saat yang terbaik bagaimana Bapak-Ibu mengembangkan inovasi digitalnya untuk memperkuat sektor ekonomi yang diperkirakan makan waktu untuk bisa kembali dalam kondisi normal seperti sebelum pandemi. Jadi, mau tidak mau, sekarang ini setor ekonomi susah untuk kembali 100%, tapi sebenarnya bisa kita tingkatkan kalau kita mengoptimalkan pendekatan teknologi informasi komunikasi melalui transformasi digital. Jadi memang, mau tidak mau, perusahaan-perusahaan harus mengalami, harus bisa menyikapi pergeseran pola bisnisnya, dan itu sudah terjadi. Di Amerika sebelum pandemi pun begitu banyak perusahaan yang sudah tutup atau bankrupt. Bukan karena COVID, tapi karena memang sudah arus digital itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Yang kedua tentunya ketahanan dan efisiensi perusahaan juga harus diubah lagi, dimodifikasi. Struktur industri pasti akan berubah, di mana nanti sektor digital ini akan lebih besar peranannya. Intinya, Bapak-Ibu harus terlibat dalam mainstreaming digital ekonomi ke dalam ekonomi yang konvensional. Karena itulah memang jalan kita di masa depan, dalam konteks revolusi industri keempat. Dan otomatis pergeseran perilaku masyarakat. Siapa yang menjamin, misalkan minggu depan mal dibuka, kemudian mal langsung akan mendapatkan crowd seperti yang mereka harapkan. Tidak ada yang menjamin. Karena masyarakat juga sudah mulai lebih hati-hati, masyarakat juga tidak mudah datang ke tempat kerumunan meskipun ada penerapan protokol COVID. Jadi artinya, pergeseran perilaku masyarakat ini justru harus disikapi dengan bagaimana membiasakan masyarakat untuk lebih comfortable di-link dengan sektor digital. Sesuai dengan revolusi industri keempat, dan otomatis harus ada ekosistem yang menghubungkan. Nah, bagaimana kita mendorong hyperconnectivity? Nah, contoh waktu pandemi, hyperconnectivity sudah berjalan dengan lumayan baik untuk e-commerce dan logistik. E-commerce dan logistik praktis tidak terlalu tergagu dengan adanya COVID-19 ini. Nah, terakhir tentunya kita ingin mendorong tentunya dari teman-teman di InnoTech, apa saja yang Bapak-Ibu nanti bisa sumbangkan di dalam kondisi menghadapi atau hidup bersama COVID-19. Yang pasti, yang kita ingin dorong misalkan terkait protokolnya. Bagaimana menyikapi protokol itu sendiri. Bagaimana misalkan kita kemudian bisa menyediakan apakah APD, alat pelindung diri, dengan kualitas yang dibuat di Indonesia, dengan kualitas yang sudah sesuai standar internasional. Itu yang benar-benar nanti bisa menjadi salah satu perhatian dari kita semua. Kemudian yang lainnya, education misalkan. Mau tidak mau, pendidikan jarak jauh masih harus dilanjutkan. Karena resiko penyebaran COVID di anak-anak maupun di mahasiswa. Nah, otomatis di sini penguatan dari pendidikan jarak jauh, atau education online, ini akan menjadi salah satu area inovasi Bapak-Ibu supaya nanti para pelaku didik, baik pengajarnya maupun anak didiknya, itu menjadi lebih terbiasa dan lebih mudah mengikuti pendidikan jarak jauh. Dari sisi pemerintah, tentunya kita harus menambah infrastruktur untuk TIK-nya sendiri, karena harus diakui salah satu hambatan sekarang adalah infrastruktur yang belum rata. Sehingga sering terjadi bahkan dalam pertemuan seperti ini, webinar seperti ini, koneksi-koneksi yang kurang lancar atau yang banyak hambatan bahkan tidak berfungsi dengan baik. Mungkin itu garis besar yang ingin saya sampaikan. Pada intinya, kami ingin sekali berkomunikasi, bekerjasama lebih erat lagi dengan segenap warga Inotech. Tentunya, Mas Sandi sebagai pembina akan dengan mudah bisa men-channel dari anggota Inotech itu kepada kami, seperti hubungan baik yang sudah kita bangun selama ini. Dan kemudian yang kita ingin arahkan, inovasi Indonesia harus menjadi mainstream kita. Jadi, tidak hanya sekedar inovasi, tidak hanya sekedar kita paham inovasi, tapi kita harus bisa menciptakan inovasi Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Mamparanya, Pak Menteri. Sangat detail, dan kita juga paham apa saja sudah dilakukan oleh Kementeritek Brin dalam mengatasi permasalahan-permasalahan COVID-19 ini. Dan juga kita sebagai inovator juga memiliki banyak ruang untuk turut berkontribusi kepada pengembangan teknologi tidak hanya sekedar COVID-19, tapi kedepannya sekedar dengan bidang-bidang pasca COVID-19 seperti itu. Dan juga nanti bisa teman-teman juga nanti ada, bisa berkolaborasi dengan sekretariat konsorsiu, sekretariat konsorsiu untuk mengembangkan teknologi yang sudah saat ini sudah dijalankan. Jadi bisa langsung join ke sana. Dan juga nanti ada, insya Allah nanti akan dilaksanakan juga ada tiga program startup inovasi Indonesia di mana di tahun 2019, Inotech juga mengikuti pergiatan yang tersebut dan manfaatnya sungguh luar biasa. Baik, saya akan ke Burikda lagi. Burikda, sudah tersambung? Baik, mungkin langsung saja ke Pak Sandi kita berbincang santai atau berdiskus santai dengan Pak Sandi. Oke, salah satu yang mesti Inotech selesaikan ini adalah mikrofon di tempatnya Burikda ini. Karena inovasi Zoom-nya Burikda ini belum tembus, tapi mudah-mudahan setelah ini kita bisa perbaiki sistem di tempatnya Burikda. Pak Menteri yang saya banggakan, Pak Menteri ini teman satu SMA di Bangudi Luhur, dan juga merupakan senior kita, kita panggilnya Bang Bro. Walaupun Pak Menteri, tapi banyak yang panggilnya karena sudah sangat dekat dengan kita, kita panggilnya Bang Bro. Pak Menteri ini memang akar daripada keilmuannya tentunya di bidang inovasi, jadi kita sangat terbantukan ini di Inotech, Pak Menteri bisa ikut ke dalam satu ekosistem, yang Inotech ingin kembangkan, yaitu Inotalk. Ini lebih dari 400 yang tergabung di Zoom attendees, dan di YouTube juga lebih banyak lagi yang bergabung. Jadi ini luar biasa. Mulai dari Maluku Utara, teman-temannya Burikda ini ada yang bergabung dari Maluku Utara, sampai di seluruh pelosok Nusantara. Saya ucapkan selamat bergabung dalam Inotech, di mana kita ingin menjahit tentunya satu kesatuan daripada sinergi para penggerak-penggerak di bidang inovasi dan teknologi. Saya yakin tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri ini, bahwa setiap risis selalu ada peluang. Terutama untuk inovasi karya anak-anak negeri. Solusi untuk wabah selalu hadir oleh para pemikir-pemikir ulung, putra-putri terbaik bangsa. Dan sejarah juga mencatat Isaac Newton, penemu seorang ilmuwan yang sangat terkenal, waktu wabah dan harus mengisolasi diri, dan waktu itu mereka juga work from home. Para saintis mencatat momen isolasi itu sebagai years of wonder. Years of wonder. Jadi ini kemampuan berpikir dan inovasi daripada masyarakat, ternyata ratusan tahun yang lalu juga terpicu karena adanya pandemi atau wabah dan lain sebagainya. Seorang Isaac Newton menyepi, menjauh dari keramaian, di lockdown pada saat wabah, melahirkan banyak inovasi dan paling produktif di bidang kalkulus. Gravitasi, itu pada saat dia lockdown juga. Warna, spektrum. Isaac Newton waktu itu saat itu di konon kabarnya menemukan konsep-konsep tersebut saat dia sendiri. dan di lockdown. Semua ditemukan oleh Isaac Newton, bahkan tak hanya menyelesaikan wabah, tapi menjadi masterpiece dasar banyak inovasi sampai hari ini. Sejarah ini sekarang berulang. Negara-negara Amerika Serikat, China berlomba-lomba untuk meningkatkan inovasinya, terutama di bidang industri kesehatan untuk tampil lebih kompetitif. Dan saya lihat di Indonesia beberapa minggu yang lalu, Pak Menteri dan Pak Presiden juga meluncurkan satu kebangkitan daripada inovasi nasional. Kita harus apresiasi niat luhur dari Pak Menteri. Saya lihat Ibu Rizda juga mengangguk-ngangguk bahwa ini adalah satu sebagai kunci daripada survival kita. Inovasi yang membangkitkan keunggulan kompetitif maupun kompetitif bangsa Indonesia. Dan saya ingin menitipkan tiga hal sebetulnya. Pertama, teman-teman inovator di seluruh wilayah Indonesia mohon dicatat tentang kebutuhan alat-alat kesehatan. Misalnya ventilator. Di Indonesia ada 29,9 ribu unit. Ini datanya dari gugus tugas ya. Tapi kenyataannya per bulan yang lalu baru ada sekitar 8 ribu. Berarti ada satu shortage yang besar. Nah, saya sepakat dengan Pak Menteri tadi, Bang Bro, yang sudah minta Kementerian Kesehatan berikan pelonggaran dalam pengembangan alat-alat kesehatan ini karya anak-anak negeri. Ada 35 inovator, saya catat, yang mendorong ventilator karya anak negeri. Yang sempat diuji di BPFK, Kemenkes. Sementara ada ratusan Alkes yang lain yang masih ngantri. Di Fakultas Teknik UI dan ITB, inovasi Pak Syarif Hidayat kemarin sudah didorong oleh Pak Prabowo. Dan teman-teman yang menghadirkan inovasi di bidang ventilator buatan anak negeri. Industri ini akan menjadi winner dan akan membuka lapangan kerja. Karena ventilator sangat dibutuhkan. Perlu insentif dan dorongan dalam konsep quadruple helix yang juga InnoTech selama ini mendorong. Itu yang pertama tentang alat-alat kesehatan. Yang kedua, tadi Pak Menteri ngomong mengenai tes COVID-19 yang masih kurang. Dan kita ingin meningkatkan rasio tes COVID-19 yang masih tergolong sangat rendah. Walaupun kita cukup bersyukur jumlah angka COVID-19 kita dibandingkan dengan negara-negara lain masih lumayan terkendali. Tapi kita hanya 0,4 orang dari 1.000 penduduk. India sudah 1, Malaysia 7, Amerika 24, dan seterusnya. Kami di Relawan Indonesia Bersatu, salah satu unit Relawan, mendeteksi banyak sekali masyarakat yang menginginkan rapid test atau PCR-based test untuk mereka berkegiatan tapi belum bisa mendapatkannya karena satu dan lain hal. Nah ini kami melakukan dengan konsep triple T, testing, tracing, dan treating. Inovasi di bidang testing terutama sensor dan tracing amat sangat sentral. Saya teringat kemarin tiga hari yang lalu, Pak Menteri juga sudah ketemu, Pak Andri Yadi, dia penemu inovasi Internet of Things dan Artificial Intelligence untuk thermal, thermal track. Dan inovasinya ini saya yakin bisa bergerak lebih cepat lagi kalau kita masukkan ke dalam ekosistem tadi yang Pak Menteri sudah jelaskan. Dan ini yang akan membuat kita memiliki keunggulan lebih agility. Ketiga adalah COVID ini adalah pandemi dan krisis kesehatan. Tapi setelah ini akan ada kekhawatiran terhadap ketersediaan bahan pangan dan bahan pokok. Nah inovasi kita juga di InnoTech harus mulai menyasar. What's next setelah COVID-19 ini? Karena ini bukan masalah kita saja. Semua negara dunia sekarang sudah mulai merasakan akan adanya tekanan kemungkinan menjadi krisis pangan global. Sebelum wabah COVID-19 ini, 95% pasokan bawang putih Indonesia dari luar negeri. 24% pasokan daging sapi juga dari luar negeri. 55% pasokan gula impor. Tadi ada yang beranggapan ya sudah, kenapa nggak kita impor saja. Ternyata kalau pangan, kalau dalam kondisi yang sangat terdesak, negara-negara lain yang biasanya mengekspor pangan akan sangat selektif. Mereka pasti harus memenuhi pasar lokalnya dulu. Sebagai negara pengimpor, Indonesia sangat rentan. Apalagi kita lihat ada PHK yang mungkin kemungkinan terburuknya bisa antara 7 sampai 12 juta sudah-sudah kita yang di PHK. Dan skenario kelemahan daya beli masal ini, di tengah ancaman kenaikan harga pangan, kita mesti ada inovasinya. Sehingga beras Indonesia produksinya lebih baik, kita bisa juga gula, dan komunitas pangan impor ini jangan sampai kita terus menerus tergantung oleh bahan pangan yang impor. Jadi harus ada inovasi di bidang pangan. From farm to table innovation. Internet of things, artificial intelligence, bibit, precision farming, urban farming, ATM beras, dan lain sebagainya. Skalanya harus dibantu supaya lebih besar lagi. Termasuk tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Menteri, bahwa digitalisasi. Karena kita pasar e-commerce terbesar di ASEAN. Market sudah terbentuk, tinggal kita bagaimana melakukan satu pendekatan-pendekatan supaya pasar ini juga bisa menghasilkan inovasi-inovasi anak-anak bangsa untuk mendukung ketahanan pangan kita. Mari kita dukung upaya pemerintah, kita konkretkan dukungan pada inovasi untuk anak-anak bangsa. Konsepnya Quadruple Helix, yaitu pemerintah, akademisi, masyarakat, dan dunia usaha. Inotech, ini adalah bagian daripada Quadruple Helix tersebut. Kita terus kembangkan inkubasi, ekosistem, dan akselerator. Saya yakin Inotech hari ini merupakan pemicu dari banyak perobosan ke depan. Mari kita pakai produk buatan Indonesia, Indonesia Incorporated, kita kedepankan. buka lapangan kerja seluas-luasnya, kendalikan harga-harga bahan pokok, dan inovasi ini harus jadi solusi segaligus masa depan kita untuk jadi bangsa yang unggul dan mandiri. Dan terakhir, Bu Rizda, bagaimana suaranya sudah keluar, Bu Rizda? Belum terinovasi juga, Bu Rizda. Kita kembalikan ke Mbak Isi. Untuk sementara, Bu Rizda. Oke. Terima kasih, Pak Sandi. Luar biasa atas apa yang disampaikan oleh Pak Sandi. Jadi ini hal-hal yang harus kita perhatikan tidak dinafas saja yang perlu kita kembangkan, teknologinya dan inovasinya. Saya mau lanjut, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta. Mungkin yang pertama kepada Pak Menteri dulu. Jadi, pertanyaan dari Ibu Diana Selfie Agustin mengenai penerapan new normal. Apakah fenomena ini dapat mengurangi kuantitas padat karya secara masif terhadap revolusi industri 4.0? Silahkan dijawab, Pak Menteri. Oh ya. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan Ibu Diana, mungkin saya ingin memberikan beberapa penekanan yang disampaikan Mas Sandi tadi. Pertama, mengenai pangan. Nah, saya melihat salah satu alternatif kita ketika mengatasi tantangan ketersediaan pangan itu adalah inovasi pada substitusi bahan pangan. Dan itu sebenarnya sangat bisa dikembangkan di Indonesia. contohnya, misalkan kita ini kan salah satu konsumer mie instan yang mungkin terbesar di dunia. Salah satu ya, terbesar di dunia. Dan kita tahu mie instan itu kan bahan dasarnya adalah terigu. Terigu itu bahan dasarnya gandum. Gandum itu tidak bisa kita tanam. Harus kita import. Jadi sebenarnya, kalau saya melihat rantai soal mie instan ini, konsumsi kita itu sangat dipengaruhi oleh impor bahan bakunya. Nah, salah satu inovasi yang bisa dilakukan berbasis ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pertanian adalah mencari substitusi terigu, substitusi gandum untuk membuat mie. Jadi, mie-nya tetap bisa kita produksi, tetap bisa kita konsumsi, tetapi kita harus berjuang mencari substitusinya. Dan secara ilmiah, substitusinya itu banyak. Cuma memang kita belum bawa ini dalam skala yang lebih besar. Dan mau tidak mau memang harus ada pemihakan. Maksudnya ada pemihakan terhadap produsen substitusi dari terigu atau gandum yang bahannya ada di Indonesia. Apakah itu dari jagung, apakah dari singkong, itu sudah cukup banyak pendidikan dilakukan. Nah, ini adalah menurut saya, untuk teman-teman di Inotec, bisa menjadi salah satu pemikiran. Maksudnya tidak hanya mie, bahkan beras pun bisa dicari, apa ininya, substitusinya. Dan juga bahan-bahan lainnya. Jadi, saya melihat bahkan di bidang pangan pun, peluang inovasi ini luar biasa besar. Dan Indonesia harusnya bisa menjadi salah satu istilahnya sumber dari inovasi di bidang pangan. Nah, kemudian terkait pertanyaan dari Bu Diana ini, saya melihat bahwa betul digitalisasi akan menjadi salah satu jawaban agar penerapan new normal yang memang masih terbatas pergerakannya ini tetap bisa menggerakkan ekonomi. Nah, kami melihat dari upaya kita untuk menguatkan ekonomi digital, terutama platform dari kegiatan jual-beli, yang saya lihat masih kurang adalah exposure UMKM terhadap digital itu sendiri. Jadi, dari data, paling tidak data yang saya dapatkan dari Kementerian UMKM, baru 8 juta UMKM di Indonesia yang istilahnya terekspos atau terkonek dengan digital. Nah, kami melihat bahwa kalau kita memperkuat digital, salah satunya dengan mengajak UMKM lebih banyak terlibat, saya melihat bahwa ini malah justru akan menciptakan lapan pekerjaan. Karena e-commerce yang kita kenal selama ini, platform jual-beli, mungkin dari sisi kitanya, sisi pembeli, kita tertarik karena kita sebagai pembeli. Nah, menurut saya yang masih kurang, artinya tingkat import di dalam e-commerce ini masih tinggi adalah sisi supply dari Indonesia sendiri. Maksud saya, masih banyak peluang untuk memproduksi barang-barang, maksudnya di level UMKM ya, memproduksi di level UMKM barang-barang yang nantinya bisa dibawa ke market platform. Jadi, jangan sampai market platform itu ada, tetapi masih ditumpangi oleh banyak barang import. Itu yang harus kita kurangi. Dan itu kuncinya adalah kita menggerakkan UMKM kita, di mana UMKM itu akan menciptakan lapan kerja. Dan kebetulan kan, kalau kita melihat peta pandemik di Indonesia, masih ada sekitar 100 lebih, 120 kalau tidak salah, kabupaten di Indonesia yang dari dulu hijau. Maksudnya tidak pernah ada kasus COVID. Nah, kenapa tidak kabupaten-kabupaten inilah yang bisa langsung bergerak di level UMKM-nya. Plus, yang sudah kategori barangkali yang tidak merah, yang masih berevolusi dari merah menuju hijau, ini kemudian mulai menggerakkan ekonomi UMKM-nya dengan tetap mengedepankan COVID. Maksud saya protokol. Dengan pakai masker, bekerja. Saya lihat, tidak ada masalah sebenarnya. Kalau misalkan penjual di retail itu, penjualnya harus memakai face shield, memakai masker, atau memakai APD. Yang penting transaksinya jalan, dan orang tidak ragu-ragu, atau tidak takut untuk datang ke toko tersebut. Jadi saya masih melihat bahwa sisi suplai untuk UMKM ini masih sangat besar untuk bisa memenuhi market platform yang ada di Indonesia. Demikian mungkin, Mbak Ivi, respon saya. Terima kasih Pak Menteri, luar biasa. Memang kami juga setuju bahwa memang UMKM itu harus segera go digital. Apalagi dengan adanya pandemi ini, harus segera cepat beralih untuk go digital. Kami juga sedang mengupayakan, Pak, binaan-binaan Inotech terutama, itu lebih cepat untuk go digital, meskipun sebelumnya sudah go digital, tapi agak lambat. Jadi sekarang kita coba untuk dikemas bagaimana promosinya, fotonya, dan lain hal sebagainya, kontennya agak lebih baik, sehingga bisa lebih cepat mengambil market di pasar. Baik, saya lanjut satu pertanyaan lagi ya, Pak Menteri dan Pak Sandi. Ini khususnya ke Pak Sandi, jadi dari Pak Surahman Rahman, di Maluku Utara, potensi tuna terdampak luar biasa COVID-19 terhadap nelayan tuna, kurang lebih 200 nelayan tuna terdampak. Akhirnya beralih ke nelayan penangkapan ikan tecil dengan beberapa negara yang menerapkan lockdown dan pembatasan yang masif, sehingga supply chain sistem terhambat. Bagaimana strategi penerapan teknologi lainnya untuk mempermudah usaha nelayan tecil di Maluku Utara, khususnya dari Indonesia pada umumnya? Terima kasih, Pak Surahman. Ini Pak Surahman ini penggemarnya Bu Rifda ini, karena sama-sama dari Maluku Utara. Apa kabar, Pak Surahman? Karena Bu Rifda masih belum bisa bicara ini, kami lagi coba perbaiki kendala mikrofonnya. Saya menjawab juga atas nama Bu Rifda. Jadi kebetulan memang agregasi permintaan pasar setelah COVID-19 ini menurun dikarenakan pembatasan sosial secara massal, bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Tapi banyak juga para pengusaha di bidang makanan yang justru mendapatkan peningkatan permintaan karena mereka sudah terhubung dengan digitalisasi. Jadi dengan marketplace, mereka memiliki hubungan yang sudah terkoneksi, sehingga akhirnya permintaan tersebut berpindah dari permintaan secara konvensional masuk ke permintaan secara digitalisasi. Akhirnya, Pak Surahman, kami sedang mendorong satu inovasi bersama dengan Pak Menteri Kelautan dan Perikanan agar lebih banyak teman-teman kita, pengusaha-pengusaha di bidang kelautan dan perikanan juga ikut masuk ke dalam platform digitalisasi ini. Jadi mudah-mudahan kami bisa nanti, Japrian sama Bu Rifda, kita hubungkan Bapak dengan beberapa program. Karena TUNA ini sebetulnya permintaannya banyak, Pak. TUNA ini kalau di Jepang ini, waduh, itu produk unggulan. Dan TUNA-TUNA berkualitas tinggi itu memang tempatnya di Maluku Utara. Betul ya, Bu Rifda ya? Coba ngangguk, Bu Rifda, kalau betul. Ngangguk, coba. Coba tangannya gini. Ngangguk dulu, ngangguk. Kalau ngangguk berarti Ibu dengar saya. Oh, ngangguk. Oke, betul katanya Bu Rifda, dia ngangguk. Kalau nggak, Bu Rifda pakai ini aja, sign language mungkin bisa, saya bisa bantu. Terima kasih. Sama-sama itu bisa, Bu Rifda. Oke. Oke, oke. Oke, oke, oke itu ya. Oke. Ya, nanti kita Japrian aja, Pak Surahman. Setelah ini sama Bu Rifda, setelah kendalanya ini selesai. Dan salah satu memang yang harus kita tingkatkan tadi, karena Pak Menteri bicara mengenai pangan adalah mendorong para produsen-produsen kita. Karena kalau kita lihat petani, peternak, maupun nelayan kita punya sumber-sumber yang bisa langsung menjadi pasokan pangan kita. Namun karena ketidaksinkronan daripada jalur distribusi dan akses terhadap pasar ini yang mungkin nanti secara komprehensif kita akan berikan solusi, Pak. Terima kasih, Pak Surahman. Saya kembalikan kepada Ibu Ivi. Bapak Ivi, boleh nama nggak, Bapak Ivi? Boleh, boleh. Silakan-silakan, Pak Menteri. Kebetulan ini pertanyaannya menarik mengenai hasil perikanan yang barangkali demand-nya turun drastis. Karena ikan tuna kan biasanya di-serve di restoran Jepang secara fresh, dan restorannya ya karena COVID, baik di Jepang maupun di berbagai belahan dunia tidak dibuka. Nah, kami punya solusi secara teknologi, yaitu sejak adanya pandemi COVID ini, salah satu jenis makanan yang meningkat itu adalah makanan yang dipaketkan atau gampangnya makanan dalam kaleng. Memang sebagian dipakai untuk pansos misalkan. Tapi juga ada sekarang kenaikan permintaan dari makanan di dalam kaleng. Nah, tentunya teknologi pengalengannya itu tentunya harus yang teknologi yang terbaik. Artinya yang misalkan tidak mengandung saat pengawet. Nah, saya ingin menginformasikan kepada Pak Surahman, bahwa LIPI yang kebetulan ada di bawah koordinasi kami, itu sudah mengembangkan teknologi pengalengan untuk berbagai jenis makanan Indonesia. Terutama makanan jadi. Nah, barangkali kalau ikan tunanya misalkan kemudian dibuat misalnya tuna cakalang, tuna di menado, ala menado misalkan. Nah, kemudian makanan itu kemudian bisa dikalengkan. Karena LIPI itu sudah berhasil misalnya mengalengkan gudeg. Gudeg lengkap dengan telurnya, nangka mudahnya, sampai ayamnya. Di dalam satu kaleng, tanpa pengawet, dan dengan kualitas yang baik. Dan tidak di-frozen, jadi tetap dalam kondisi normal. Kemudian juga ada misalkan empal gentong Cirebon, itu juga sudah dikalengkan. Nah, kami mengusulkan supaya siapapun di Inotech, tidak hanya Pak Surahman, yang ingin menonjolkan bisnis makanan dalam kaleng, bukan hanya sardin atau kornet, tapi makanan eksotik ala Indonesia. Kami dari LIPI siap untuk membantu memberikan pembinaan teknologi. Kita sudah membina UMKM di Payakumbuh, Sumatera Barat, untuk mengalengkan rendang. Rendang yang dibuat dengan resep di Payakumbuh. Nah, itu sudah menjadi produk di dalam kaleng. Nah, barangkali dengan inovasi berbagai jenis makanan yang eksotik di Indonesia ini, bisa masuk dalam kaleng kan berarti nanti bisa dipasarkan tidak hanya di Indonesia, tapi bisa juga ke luar negeri. Demikian tambahan yang barangkali bisa membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri. Itu menemukan solusi yang luar biasa. Nanti kita bisa langsung ringkan nanti di Inotech, bisa langsung ringkan nanti dengan DPI untuk misalnya pengalengkan ikan tunanya, sehingga bisa digunakan atau dipasarkan jadi tidak terhambat lagi dan untuk kemasan, terutama untuk dikemasan ya, Pak. Seperti itu. Oke, ini sudah menunjukkan pukul 14.06. Jadi, saya minta closing dulu dari Pak Sandi dan Pak Menteri, mungkin dari Pak Menteri dulu untuk memberikan segitu. Pertama, tentunya sekali lagi terima kasih kepada Pak Sandi, Pak Indra Uno, dan segenap Inotech yang sudah mengundang saya dalam webinar kali ini. Ini adalah webinar yang sangat menarik, karena saya bisa berinteraksi langsung barangkali meskipun lebih banyak mendengarkan apa yang saya paparkan kepada para inovator Indonesia. Dan sekali lagi, Indonesia ini kalau ingin menjadi negara maju, salah satu kuncinya adalah harus menjadi perekonomian yang berbasis inovasi, seperti negara Korea Selatan, Sweden, dan beberapa negara yang kita kenal sebagai negara maju saat ini. Nah, untuk bisa menjadi ekonomi berbasis inovasi, berarti dibutuhkan aktornya. Dan aktor ini tidak bisa sedikit, aktornya harus banyak. Dan yang banyak ini juga harus punya spirit yang sama, dan terutama tidak gampang menyerah. Jadi saya harapkan Bapak-Ibu dan teman-teman anggota Inotech benar-benar nanti bisa menjadi mainstream dari ekonomi Indonesia masa depan yang kita harapkan berbasis inovasi, sebagai cikal bakal harapan kita Indonesia menjadi negara maju. Demikian mungkin sebagai penutup, dan tentunya kembali lagi kami mengajak kerjasama yang lebih erat antara kementerian kami, Ristek Brin, dengan Inotech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri, Bang Bro, yang kami banggakan. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Ini lebih dari 370, mungkin salah satu Inotech dan webinar terbesar. Ada beberapa rekan-rekan di YouTube yang juga ingin masuk di Zoom, tapi karena keterbatasan tempat dan link. Salah satu yang menjadi masalah juga tadi adalah, selain daripada Bu Rivda, adalah keterbatasan sinyal, Pak Menteri. Jadi, di hari Pancasila ini, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini belum hadir di digital, Pak. Jadi, banyak daerah-daerah juga yang belum terkoneksi. Ini memang bukan kementerian Bapak, tapi ini tugas kita semua. Bagaimana supaya anak-anak kita nggak perlu sampai naik ke pohon kelapa untuk mendapatkan sinyal di Maluku Utara mungkin. Jadi, kita juga akan berjuang digitalisasi ini dengan pembangunan infrastruktur, Internet of Things, Artificial Intelligence, dan lain sebagainya. Saya yakin bahwa dengan dukungan dari semua pihak, kita akan mampu bangkit di saat sulit, menang melawan COVID-19. Kita bisa melakukannya. Dan terakhir, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Saya mengundang nanti langsung setelah acara ini, Mbak Ivi dan teman-teman di Inotec bisa saya jawab langsung melalui jaringan terpisah setelah sesi ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Sandi, Pak Menteri. Tapi sebelum ditutup, ada yang paling penting, Pak, kita web fee dulu, webinar selfie. Silahkan para teman-teman panelis yang lain. Sama ini, Pak Menteri, ada beberapa yang meminta materi, Pak Menteri, bisa di-share seandainya diperbolehkan, kami akan di-share. Silahkan di-share, ya. Karena rekan-rekan kita di seluruh ruang sok Nusantara. Mari kita... Silahkan di-share. Kita foto dulu, ya, Pak, ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak, Pak Menteri, atas waktunya juga Pak Sandi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sandi. Terima kasih, Pak Menteri. Terima kasih, Bu Rifda. Bu Rifda, mana? Ini tangannya diginiin, Bu Rifda. Iya, Bu Rifda, terima kasih. Juga kepada para peserta yang sudah aktif mengikuti webinar ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kita upayakan di siang hari ini bermanfaat, terutama ini, dan mereka inspirasi bagi para teknoprener. Oke, sebelum saya tutup, saya mau ingatkan kembali juga, mohon mengisi lembar evaluasi meling yang diketik di kolom chat. Dan bagi yang butuhkan e-sertifikat, silahkan menghubungi panggitian. Dan hanya ditujukan bagi yang mengikuti webinar dari awal sampai akhir, serta mengisi lembar evaluasi. Oke, akhir kata, terima kasih, dan sampai berjumpa lagi dengan webinar ilapak berikutnya. Maju teknoprener untuk Indonesia yang kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.